Israel lawan 120 negara, tolak gencatan senjata, motot hancurkan Palestina, NKRI marah besar. Dar-der-dor balik lagi bareng King Selamet, walaupun sudah secara sah, PBB membuat resolusi besar untuk melakukan gencatan senjata. Namun sayangnya, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, terus membangkang. Dan secara belak-belakan ia menyatakan, bahwa Israel tidak akan mau melakukan gencatan senjata. Negara satu ini maunya apa ya bro? Sudah dikasih solusi maunya perang terus sampai mampus. Sudah dipastikan perang kali ini, Israel ingin habisi semua warga Palestina. PM Israel menganggap gencatan senjata, merupakan tanda menyerah kepada Hamas di wilayah tersebut. PM Israel malu kalau dianggap menyerah, secara mereka terlihat kuat tapi aslinya letoi. Dibilangin PBB saja tidak mau dengar, apalagi dibilangin negara kita. Harusnya Israel langsung dar-der-dor dibekuk bawa ke lubang Maipret. Bahkan dalam konferensi persnya, alih-alih melakukan gencatan senjata untuk membebaskan para Sandra. Kakek Netanyahu malah meminta bantuan lebih banyak lagi, dari negara-negara lain guna membebaskan Sandra mereka. Bukannya gencaran senjata, Israel justru ngemis-ngemis ke negara dunia. Kalau kayak gini, gimana gak kesel bro 120 negara? Artinya, kakek Netanyahu masih ngebet baku hantam, bahkan kakek satu ini lebih memilih membebaskan Sandra dengan cara keras alias perang. Si paling perang satu ini bikin pusing dunia, padahal kalau perangnya gak dibantu Amerika, gak bisa apa-apa. Lihat saja video yang viral, tentara Israel ngumpet mendengar kedatangan militan Hamas. Maipret, selain itu ada kabar dari Konoha Utara. Negara kita, akhirnya kembali angkat bicara. Presiden menyatakan bahwa Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza. Pak-pak, dibilangin PBB aja gak nurut apalagi sama kita, Amsyong deh percuma teriak-teriak. Indonesia kembali menegaskan bahwa posisinya sangat jelas dan tegas. Mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Namun didengarkan atau tidak sama kakek Netanyahu kita tidak tahu. Nah, balik lagi kita ke pemerintahan kakek Zionis Israel. Kini pertanyaannya, mengapa mereka bisa membangkang ke PBB bro? Ini PBB loh, pusat demokrasi negara-negara di dunia. Kakek-kakek Israel satu ini emang beda. Padahal resolusi sudah keluar dari PBB langsung. Yang didukung oleh 120 negara dan yang menolak cuma 14. Udah habis uangnya buat revolusi, eh kakek Israel gak mau. Kan pengen didar-derdor sama Mimin. Tetapi My Fred, seperti yang Mimin jelaskan kemarin, bahwa resolusi yang dikeluarkan oleh PBB ini pun tidak mengikat secara hukum, sehingga jika Israel melanggar, tidak ada sanksi. Lah terus Mimin jadi bertanya-tanya, gunanya apa revolusi ini dong, cuma ngabis-ngabisin duit kalau Israel gak mau nurut. My Fred, jika kakek Israel tetap melanggar aturan yang dikeluarkan oleh PBB ini. Mending sagahat King Selamet rudal bareng-bareng saja. Lama-lama Putin dan King Jong-un, keip, pengen pencet tombol nuklir dar-der-dor ke Israel. Sahabat King Selamet, mari kita doakan agar pertikaian ini cepat selesai dan segera berakhir, dan semuanya kembali damai bro. Amin. Jadi, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian berbicara, dan jangan santui terus demi kedamaian dunia. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!